Halo bola supporter, berjumpa dengan saya, Sandi, reporter bersport.com Di kesempatan kali ini, saya mencoba memprediksi laga bagian ketujuh Liga Italia musim 2021-2022 antara Torino melawan Juventus Sebelumnya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe dan nyalain lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel bersport.com Torino menjamu Juventus dan melagapkan ketujuh Liga Italia pada Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat Duel bertajuk derby de la mole ini akan dilangsungkan di Olimpico di Torino Adapun, tim tuan rumah harus memasepadai kebangkitan dari Juventus Seperti yang diketahui, Juventus sempat nampil melembom dalam tiga pertandingan awal Liga Italia musim ini Bianconeri sempat menelan satu hasil imbang dan dua kekalahan Akan tetapi, perlahan tapi pasti, Juventus mampu menerapkan permainan terbaik mereka Dalam tiga pertandingan terakhir Liga Italia, Juventus merehes satu hasil imbang dan dua kemenangan secara beruntun Terbaru, Juventus juga sukses mengalahkan Chelsea dengan skor tipis 1-0 dalam melagapkan kedua grupa Liga Champions di Juventus Stadium pada Rabu 29 September 2021 waktu setempat Sementara itu, Torino meraih satu kemenangan dan dua hasil imbang secara beruntun dalam tiga pertandingan terakhir mereka di Liga Italia musim ini Dengan kondisi kedua tim tersebut, kami meyakini bahwa Juventus akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini Kami memperdediksi, Juventus akan mengalahkan Torino dengan skor tipis 2-1 Nah, untuk bola supporter sendiri, kira-kira siapa nih yang bakal menjadi pemenang di laga ini, Juventus atau Torino? Tulis prediksi bola supporter di kolom komentar ya Oke, bola supporter, sekian dulu video prediksi kami kali ini Dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola supporter Terima kasih sudah menonton